Rasa sedih yang mendalam dialami seorang jemaah calon haji asal Mandeling Natal, Sumatra Utara. Beberapa jam sebelum diterbangkan ke Arab Saudi, ia batal berangkat lantaran dalam kondisi hamil. Peluk haru keluarga menyambut kedatangan kembali Siti Saleha. Di rumahnya di desa Jambur Padangma Tinggi, Mandeling Natal, Sumatra Utara. Siti gagal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji setelah hasil pemeriksaan kesehatan terakhir. Di asrama haji medan dirinya dinyatakan positif hamil 6 minggu. Yang membuat Siti bertambah sedih. Batalnya ia berhaji tahun ini membuat dirinya harus berpisah dengan sang suami yang tetap berangkat ke Tanah Suci. Ibu empat anak ini tak membayangkan cita-citanya berhaji bersama sang suami yang telah ditunggu selama 12 tahun, pupur sudah. Ya seharusnya berangkat berdua, makanya pikiran kita kacau lah gitu lah. Udah 12 tahun ditunggu kan, tinggal berangkat naik apa pesawat, udah gagal. Gara-gara ibu katanya tes kehamilan, hamil ibu kata orang itu. Siti Saleha seharusnya sudah berada di Mekah, Arab Saudi. Karena tergabung dalam kloter 15 M Barkasimeda yang terbang pada Rabu 29 Mei kemarin. Dari Mandailing Natal Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, AINUS Melaporka.